Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya, Sabtani Ratu Di video kali ini, Bunda akan membahas tentang garis nasib berdasarkan wotonnya menurut Primbon Jawa Garis nasib sendiri menurut Primbon Jawa terbagi menjadi 5 bagian Yaitu ada garis nasib Tibo Sri, Tibo Lungguh, Tibo Donyo, Tibo Loro, dan yang terakhir adalah Tibo Pati Tetapi di video kali ini, Bunda hanya akan membahas khusus garis nasib Tibo Lungguh saja Untuk lainnya, nanti ada di next video Nanti Bunda akan cantumkan playlistnya di deskripsi box Sebelum Bunda jelaskan woton-woton apa saja yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh Teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari garis nasib Tibo Lungguh ini Istilah Tibo Lungguh sendiri diambil dari kata Lungguh yang memiliki arti duduk Yang dimaksud duduk di sini bukan posisi orang duduk yang sesungguhnya ya teman-teman Tetapi yang dimaksud duduk di sini adalah kedudukan atau jabatan Sehingga woton-woton yang termasuk ke dalam garis nasib Tibo Lungguh ini Dianggap kelak di kehidupannya akan bisa memiliki kedudukan atau jabatan Selain itu, woton-woton yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh ini Dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat Ini juga yang menyebabkan woton-woton ini bisa disegani dan dihormati oleh orang lain di kehidupan sosialnya Entah di dalam kehidupan pekerjaannya, bertetangga, dan kehidupan sosial lainnya Tak ayal woton-woton ini bahkan sejak di bangku sekolah pun Biasanya sudah bisa untuk menjadi pemimpin Seperti menjadi ketua kelas ataupun ketua OSIS Ada pun keistimewaan bagi para pemilik woton garis nasib Tibo Lungguh menurut primbon Jawa Keistimewaan yang pertama adalah di dalam kehidupannya akan dengan mudah memperoleh kehormatan serta kewibawaan Tak ayal woton-woton ini akan sering disegani dan dihormati oleh orang lain Bahkan oleh orang yang usianya lebih tua sekalipun Karena woton-woton ini memang memiliki aura kepemimpinan dan kewibawaan yang sangat kuat Sehingga orang-orang sekitarnya pun juga akan segan pada pemilik woton-woton Tibo Lungguh ini Berikutnya yaitu keistimewaan kedua yang dimiliki oleh para woton pemilik garis nasib Tibo Lungguh ini Adalah dapat berpeluang untuk mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi di dalam kehidupannya Woton-woton ini kebanyakan akan dengan mudah untuk mendapatkan kedudukan sejak usia muda Contoh di dalam lingkungan sekolah Bisa menjadi ketua kelas atau ketua OSIS Di dalam kehidupan bertetangga bisa menjadi ketua RT atau ketua RW Bahkan di kehidupan kerjanya sekalipun bisa dengan mudah menjadi pemimpin ataupun atasan Di tempat kerjanya tentunya ya teman-teman Walaupun semua ini tetap perlu ada usaha dan doanya Berikutnya keistimewaan yang ketiga adalah keberuntungan dan rezeki yang berlimpah ruah Woton-woton yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh dipercaya akan bisa dengan mudah mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang berlimpah ruah Ini disebabkan karena woton-woton ini memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi di pekerjaannya Yang tentunya bisa menghasilkan rezeki atau cuan yang tidak sedikit pula Ini semua juga harus diimbangi dengan pengelolaan rezeki yang bagus Karena jika tidak sekalipun mempunyai kedudukan tinggi dan gaji yang tinggi Maka rezeki yang dihasilkan juga akan terbuang dengan percuma Selanjutnya keistimewaan keempat yang dimiliki oleh para woton-woton Tibo Lungguh ini adalah kecerdasannya Woton-woton ini dianggap cerdas Karena mereka mampu mengatasi dan menyelesaikan segala masalah dengan sekali belajar Entah masalah pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, atau masalah keuangan sekalipun Woton-woton ini dianggap mampu dan ahli dalam mengatur strategi Agar masalah yang dihadapi bisa segera terselesaikan dengan baik Nah itu tadi merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh woton-woton pemilik garis nasib Tibo Lungguh menurut Perimpun Jawa Yang perlu diingat teman-teman Sekalipun bisa dengan mudah mendapatkan kedudukan ataupun jabatan Tetap harus ada usaha dan doanya Selain itu jika sudah menjadi pemimpin Tetap jangan lupa untuk selalu rendah hati Tetap membagi ilmu kepada sesamanya Dan tetap selalu membantu orang-orang yang statusnya berada di bawah kita Karena seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah mengutamakan dirinya sendiri ya teman-teman Lalu woton-woton apasajakah yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh Sebelum bunda lanjutkan Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta follow akun tiktok dari sub dan yang ratu Jangan lupa juga untuk tekan tombol terima kasih Seperti yang ada pada gambar ini Biar bunda lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu-ilmu seputar Perimpun Jawa Nah bagi teman-teman yang sudah tekan tombol terima kasihnya Bunda ucapkan terima kasih banyak Baiklah kalau begitu langsung saja bunda akan lanjutkan pembahasannya Woton golongan pertama yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh Menurut Perimpun Jawa adalah Woton dengan jumlah neptu 7 Woton dengan jumlah neptu 7 ini hanya ada satu woton saja Yaitu ada woton selasa wagi Woton ini memiliki watak yang neriman Tidak suka mengeluh Jadi apapun yang didapatkannya akan tetap disyukuri Selain itu woton ini memiliki batin yang baik Serta hati yang tulus dan ikhlas Watak serta hati yang baik inilah yang menambah energi Serta aura positif untuk dirinya Sehingga woton ini di dalam kehidupannya akan selalu bisa mendapatkan keberkahan Termasuk dalam hal mendapatkan kedudukan dan jabatan sekalipun Berikutnya golongan woton kedua yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh Adalah woton dengan jumlah neptu 12 Woton dengan jumlah neptu 12 ini ada 5 woton Yaitu ada woton Senin Kliwon Selasa Pahim Rabu Legi Kamis Wage Dan Minggu Pon Woton-woton ini memiliki watak yang mudah memahami dan mudah mengerti keadaan ataupun kondisi sekitarnya Sehingga woton-woton ini jarang memiliki musuh Selain itu woton-woton ini terkenal dengan sifatnya yang royal dan tidak pelit Tak ayal woton-woton ini semakin dilimpahkan begitu banyak rezeki Karena sifatnya yang suka berbagi kepada sesamanya Selanjutnya yaitu golongan woton ketiga yang memiliki garis nasib Tibo Lungguh Adalah woton-woton dengan jumlah neptu 17 Yaitu ada woton Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon Woton-woton ini memiliki kepandian dalam hal mengelola rezeki atau memanage keuangan Tak ayal woton-woton ini sering diberi kepercayaan untuk mengurus hal-hal yang penting seperti masalah keuangan Ini juga yang menyebabkan woton ini bisa dengan mudah mendapatkan kedudukan atau jabatan dengan sangat mudahnya Nah ini tadi pembahasan mengenai woton-woton pemilik garis nasib Tibo Lungguh menurut Primbon Jawa Terjadi atau tidaknya semua sudah atas kehendak yang maha kuasa Ini merupakan ilmu titen bukan suatu kepercayaan Ambil saja baiknya dan buang buruknya Cukup sekian video bunda kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan Terima kasih sudah menonton video bunda sampai habis Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!